Intro Masih bersama saya Valentin Sepu di Kompas Sorong Sementara itu, sodara upaya pencarian selama 3 hari oleh tim gabungan dan basarnas Pesawat AMA berhasil ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat Pilatus milik AMA Dengan menggunakan penerbangan milik AMA, kedua korban Pilot dan co-pilot pesawat Pilatus yang mengalami musibah di daerah walaik Kabupaten Jaya Wijaya tiba di Bandara Sentani pukul 17.00 Witt Dua korban pesawat Pilatus milik AMA ini disambut dengan kesedihan Mendalam oleh keluarga dan kerabat korban Setelah diturunkan dari pesawat, keduanya langsung dimasukkan ke dalam mobil jenasa Untuk dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dibersihkan Kedua jenasa akan disemayamkan di hanggar milik AMA di Sentani Kabupaten Jayapura Direncanakan co-pilot Valen Ibo Naibohol akan dibawa oleh keluarga ke Klaten, Jawa Tengah untuk dimakamkan Sedangkan pilot Walter Moulders akan disemayamkan hingga Sabtu mendatang Menunggu keluarganya dari Belanda Direktur AMA Jayapura Jarad Sutanto mengatakan Semua korban telah dievakuasi Tiga diantaranya telah diserahkan ke pihak keluarga di Iwamena Sedangkan pilot dan co-pilot dibawa ke Jayapura dan akan disemayamkan di hanggar AMA Dan pada juat 7 Juli, co-pilot Valen akan dibawa keluarga ke Klaten, Jawa Tengah Para pedagang pada terminal pasar Mopa Baru Maroke Kecewa dengan pemutusan aliran listrik Pemutusan aliran listrik sudah berlangsung sejak sebulan terakhir Masyarakat pedagang kecewa dengan pemutusan aliran listrik di tempat mereka Para pedagang ini menjalankan usahanya di sekitaran terminal pasar Mopa Baru Maroke Peristiwa ini sudah berlangsung semenjak memasuki bulan puasa lalu Saat ini para pedagang menggunakan aliran listrik alternatif dari Jenset Dengan membayar iuran Rp60.000 hingga Rp80.000 per minggu Semenjak awal bulan puasa umat muslim hingga saat ini Para pedagang yang selama ini menjalankan usahanya di sekitaran terminal Mopa Baru Tidak mendapatkan pelayanan aliran listrik dari perusahaan listrik nasional Mereka kecewa lantaran pemutusan aliran listrik tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya Sejak awal puasa Awal puasa sudah mulai tidak minyak Dan orang bilang katanya nanti dia bilang janjinya pernah janji Tapi nanti mau dipasang sampai nanti habis lebaran Tapi sampai sekarang tidak ada Tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya Waktu mau dicabut ini lampu tidak pernah ada pemberitahuan Langsung saya tidak menyala begitu kita kaget ya Tidak menyala itu saja Saat ini masyarakat yang bermukim dan menjalankan usahanya di tempat tersebut Dengan menggunakan listrik yang dijalankan oleh CV Ahmad Adi Abadi Dengan tarif Rp60.000 hingga Rp80.000 per minggu Sementara ini kita belum ada, ada yang pakai jenset Ada yang pakai main kelompok-kelompok Kelompok itu 10 orang Ada yang 7 orang Baris per minggu Ada yang bayar 80, ada yang 60 Tinggal dari pemakaian saja Kesulitan lah Karena tidak ada lampu itu ya Kita mau kerja beras, mau kipas beras, mau bersihkan beras Harus pulang ke rumah Pergi bersihkan di rumah Bahwa lagi kembali ke pasar Kalau yang punya tempat di luar pasar Tapi kalau yang tidak punya tempat ya tetap di dalam pasar saja Dia pakai tapis saja Masyarakat kecewa dengan peristiwa pemutusan listrik tersebut Yang mereka alami saat ini Dan mengharapkan agar masalah ini segera diselesaikan Cuan Lebus Kompas TV Merauke Pemalangan pada SMP Negeri 1 Merauke Kini kembali dibuka Setelah ada musyawara antara pihak pemilik dan pihak sekolah Serta DPRD Kabupaten Merauke Sekolah menengah tingkat pertama negeri 1 Merauke Yang sempat dipalang oleh pihak yang mengaku pemilik hak ulayat tanah adat Namun kembali dibuka setelah ada dialog antara pihak pemilik Pihak sekolah, Wakil Kepala Polisi Resor Merauke Dan anggota DPRD Kabupaten Merauke Hengki Indiken Hari pertama pendaftaran penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017-2018 Di SMP Negeri 1 Merauke Diwarnai dengan aksi pemalangan oleh pihak yang mengaku pemilik wilayat adat tanah tersebut Namun aksi ini tidak berlangsung lama Setelah ada dialog antara pihak pemilik dan pihak sekolah Yang difasilitasi oleh Wakil Kepala Polisi Resor Merauke Dan anggota DPRD Kabupaten Merauke Hengki Indiken Masyarakat pemilik mengaku kecewa dengan cara kerja pemerintah Yang seolah-olah tidak menghargai penyampaian aspirasi mereka Selama ini kan yang kita lihat itu Seakan-akan pemerintah ini meremekan kita punya surat masuk Surat ganti rugi dari masyarakat Akhirnya kita adakan pemalangan Dan seharusnya kalau mau buka pemalangan ini harus bermisi ke Orang arat sendiri, pemilik hak adat Ini kan mempermalukan kita juga namanya mempermalukan hak-hak hak adat Setelah berdialog, pihak pemilik menggunakan pihak sekolah Untuk beraktivitas seperti biasa Namun terus memproses tuntutan hak kepemilikan mereka Ada nanti dari Pak Wakas sendiri dengan Kapolus untuk ketemu Pak Bupati dari pihak sekolah juga ke Dinas Pedan B sendiri Kepala Dinas dan kita juga dari masyarakat tadi Kita ketemu ke Bapak Betul Elemang untuk membuat surat ke Dewan Begitu Berapa tuntutan? Ya nanti kita lihat dari NJOPnya Terus dari pemakaiannya dari tahun 1985 sampai ke 2017 itu Yang kita mau nanti terus NJOPnya berapa per meter begitu Harus dibayar semua Karena ini pemakaian tanah dulu kan dia tidak permisi ke sini Pemilik menuntut ganti rugi terhitung mulai dari tahun 1985 Semenjak tanah tersebut digunakan Sampai dengan tahun 2017 saat ini Cuan De Bosco, Kompas TV Merauke Saudara Halal Bihalapen, Korem 171 Prajaviratama dan Lantamal 14, Sorong Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya